Hai halo guys welcome back to my channel our hobbies dan kali ini gua lagi ada di depan chanamaru dan gua mau kasih di video kali ini gua mau bagi-bagi tips dan ngasih beberapa pengertian kali ya lebih ke arah pengetahuan yang gua tahulah untuk lu semua pemula-pemula yang baru mau melihara cana maru atau misalnya sudah punya cana maru mungkin tips ini bisa berguna buat kalian semua ya dan hal apa sih yang menjadikan cana maru itu jadi bagus gitu, jadi pemula nih wajib tahu nih soal ini sebelum PR cana maru ya jadi biar gak kecewa, biar gak biar gak apa namanya nyesel treatment atau nge-keep cana maru gue sih gak setuju dengan treatment lebih ke arah, kita ngerawat lebih ngerawat aja sih ngerawat, nge-keep si cana marunya itu sendiri oke, hal-hal apa sih yang menjadikan cana maru itu bagus pada saat dia dewasa, ya yang pertama adalah genetik kenapa sih orang bilang banyak genetik genetik, nah bagaimana cara melihat atau membedakan genetik yang bagus, nah begini kalau lu misalnya beli cana tergantung lu beli cana di ukuran berapa lu beli cana maru di ukuran berapa kalau lu beli cana marunya itu di ukuran baby yang ukuran 5-6 cm itu memang belum kelihatan karena mungkin semua masih sama aja gitu jadi belum kelihatan bakatnya gitu karena si cana maru ini mungkin bisa keluar bakat itu di size di atas 10 cm lah di atas 10 cm itu udah mulai terlihat tuh udah mulai kelihatan bakat-bakat, nah kalau bakat yang bagus ciri-cirinya bagaimana nah gini aku kasih tau ciri-cirinya itu adalah misalnya gini lu lihat ikan di ombyokan gitu lu lihat ada gak ikan yang usia 10 cm apa panjang bukan usia panjang 10 cm itu udah punya cabung ada ring-ring putih gitu di di apa namanya di di badannya gitu ya di barnya gitu dan barnya itu tebal dari kecil itu udah tebal udah kelihatan udah teges barnya nah itu adalah salah satu ciri-ciri cana maru yang secara genetik bagus nah kenapa sih masalah genetik genetik itu di 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 ini dari mana nah sekarang gini aja dalam satu kali misalnya dia telur bertelur gitu ya nelur 100 ekor lah misalnya gitu itu yang bagus tuh paling cuman 30-40% sisanya tuh biasa aja gitu bukan berarti dia jelek enggak biasa aja gitu menurut gue ya karena kalau bicara soal ternak apapun itu ya kalau bicara ternak apapun ya pasti ada yang bagus ada yang enggak ada yang kurang bagus jadi pintar-pintarnya lu pilih cana maru nah gimana sih yang paling gampang tips paling gampang adalah memilih cana maru ya itu paling gampang adalah itu soal warna cana maru semua pasti pada saat dia dewasa pasti akan kuning nah kuningnya kuning banget apa enggak itu tergantung dari balik lagi ke bakatnya dan gimana kita ngerawatnya si ikan gitu jadi faktor genetik itu menurut gue penting nah tapi bukan berarti kita kita enggak bisa untuk melihat faktor genetik itu faktor genetik ya itu ciri-cirinya dia kecil-kecil udah bercabung kayak gini nih ini kan kecil-kecil udah kuning nah ini kan yang di depan gue ini saiznya baru 20 cm 20 cm tuh udah kuning banget serius ini kuning ini memang air ketapang tapi kalau dilihat dari asli ini perutnya tuh perutnya tuh udah kuning udah keluar warna kuningnya di atasnya tuh orange bungkungnya tuh masih orange jadi kemungkinan jadi kemungkinan ini adalah bakat yang menurut gue warnanya kuat karena dari usia segini aja dari saiz 20 aja warnanya udah mulai kuat gitu loh nah kenapa ini ikan gue kasih air ketapang karena waktu gue coba kasih air bening ikannya enggak terlalu nyaman di ikan enggak terlalu nyaman gampang bedainnya apa namanya dia sering mager terus kemudian enggak terlalu ngerespon nah ketika gue kasih air ketapang dia mulai lincah nih mulai terbang-terbangan begini mulai respon tuh ini baru 2 minggu gue kasih air ketapang sebelumnya air bening terus nah ini ini cabung-cabungnya udah pada nongo semua nih bahkan udah ada yang jadi bunga ini kalau dari deket mungkin nanti kelihatan gitu ya nah itu yang pertama soal genetik ya lo jangan khawatir genetik hanya dipunyain orang-orang yang berduit enggak kalau lo beli calonan ombyokan asal lo tau ciri-cirinya nanti gue bikinin sesi sendiri video sendiri bagaimana cara memilih bahanan cana maru supaya lo juga enggak nyesel nanti ke depannya untuk nge-keep cana maru gitu ya nah yang kedua gimana sih yang kedua adalah faktor penting yang enggak kalah sama si genetik yang paling penting adalah kalau misalnya maru lo mau bagus mau perform segala macem lo harus memperhatikan kenyamanan dan kesehatan si ikan itu faktor paling penting menurut gue ya menurut gue kalau genetiknya bagus tapi ikan yang enggak nyaman kemudian ikan yang enggak sehat itu akan memperlambat pertumbuhannya dia gitu ya itu menurut gue itu akan memperlambat pertumbuhan dia bahkan bisa jadi bakatnya si ikan ini enggak akan keluar enggak akan keluar gitu sorry ya ini penggok kotor nih karena di dalam ini belum gue bersihin jadi dia bakatnya enggak bakal keluar gitu loh kalau dia enggak nyaman dia enggak sehat ya percuma aja lo keep gitu nah itu 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 menurut gue penting gitu ya bagaimana sih cara bikin ikan nyaman nah cara bikin ikan nyaman adalah dengan cara lo mencoba langsung enggak bisa enggak bisa dalam karena masing-masing ikan dan masing-masing kadar air di masing-masing rumah lo itu kan beda-beda gitu tapi saran gue yang paling aman adalah lo jangan gunain air PDAM tapi lebih ke arah air tanah dan air tanah itu kalau bisa lo udah endepin selama satu hari jadi sebelum lo beli ikannya lo siapin dulu tanknya beserta dengan airnya minimal satu hari atau dua hari lebih bagus jadi air itu udah mature dulu udah tua dulu gitu loh minimal gitu loh dan udah ada tumbuk beberapa bakteri-bakteri baik yang ada di dalamnya kalau lo mau kasih filter boleh kayak gue gini lo enggak kasih filter juga enggak masalah atau lo mau kasih cuman misalnya biofoam aja gitu di dalam akuarium lo enggak masalah yang penting dia ada kayak macam sirkulasi gitu lah untuk ngebuang zat-zat yang enggak bagus yang ada di dalam kadar air tapi paling tidak adalah kalau nampak pakai pasir pasirnya cuci dulu sampai bersih 7 kali 8 kali cuci kalau gue itu biar mastiin bahwa di pasirnya itu enggak ada apa namanya enggak ada yang aneh-aneh lah dan minimal gue biasanya sebelum cuci pasir itu biasanya gue setelah gue cuci bersih itu gue masih rendam dengan air akril pavin jadi gue kasih akril pavin dulu pasirnya sebelum gue taruh di akwarium kemudian yang kedua adalah gue siapin airnya dulu nah itu adalah hal-hal yang menentukan kenyamanan dan kesehatan si ikan jadi pada saat ikan lo masuk datang lo cemplungin ikannya enggak bakal sakit minimal enggak mengurangi resiko sakit kalau karena penyakit kita enggak ada tahu karena lo enggak bisa melihat di dalam air ini mungkin ada jamur atau apa segala macam itu yang lo enggak bisa enggak bisa enggak bisa lihat lah pakai kasat mata tapi yang paling penting itu benar-benar faktor kedua yang penting banget menurut gue di luar faktor genetik jadi genetik aja enggak cukup kalau misalnya lu ngerawatnya enggak bisa lu kasih air sembarangan lu kasih apa namanya ngerawatnya juga kasih pakannya juga mungkin jorok atau apa segala macam gitu ya nah itu adalah faktor kedua yang menjadikan cana maru itu maksimal apa namanya performnya ya jadi lebih bagus lah kemudian yang ketiga yang ketiga itu mental mental nah mental cana kalau udah kayak gini ngikutin tangan gitu ya udah lincah dia udah nyaman terus dia merasa bahwa di dalam aquariumnya ini adalah teritorialnya dia dan dia ngejaga teritorinya berarti kan dia secara gak langsung itu mentalnya lama-lama kebentuk gitu loh lama-lama kebentuk nanti dia bakal lama-lama kebentuk sendiri nah mental cara-cara ngebentuk mental gimana ya yang paling penting faktor kedua dulu itu lu penuhin jadi ikannya nyaman sehat mental itu bisa dilatih jadi kayak misalnya ngelatih mental udah banyak lah keepers-keepers atau youtuber-youtuber yang ngasih saran soal gimana caranya ngelatih mental si cana gitu ya nah ngelatih mental cana gampang kok tinggal mainin aja gini godain-godain gangguin segala macem kasih kaca boleh sesekali gitu jangan keseringan karena nanti ikan lo gak terlalu mau ngerespon tangan gitu loh nah kalau misalnya kayak gini aja godain-godain gitu terus kasih pakan misalnya kasih pakan godain pake pakan atau pake apa ya karet gitu lah karet lo kasih gini nih nih gue punya karet tuh dipikir nih makanan gitu ya atau lo mau celupin tangan tapi pelan-pelan bos karena ikan maru ini gampang bisa jadi berbalik gampang banget berbalik arah kalau sering-sering lo gangguin itu juga gampang banget berbalik arah nih mentalnya yang tadinya mungkin udah mulai mau berani tiba-tiba lo kagetin masukin tangan lo karena pengen buru-buru ikan lo pengen kayak orang-orang gitu ya gigit tangan gitu kan emm ya itu mesti hati-hati itu saran gue itu faktor ketiga ya kemudian faktor keempat pasalah pakan pakan kalau menurut gue pribadi saran terbaik dari gue adalah gunakan selalu pakan hidup nah tapi dengan porsi yang cukup jadi jangan berlebihan seperti di video gue sebelumnya untuk bikin cana maru itu keluar bakat bunganya keluar bunganya mecahin bunga atau misalnya ngeluarin warna menurut gue pribadi itu bukan karena pakan ya menurut gue pribadi pakan bisa jadi faktor pendukung untuk apa namanya mendukung lah jadi pakan itu faktor pendukung menurut gue yang nomor satu itu adalah yang nomor satu ya yang nomor satu adalah tadi balik lagi ke genetiknya si ikan dan bagaimana cara kita membuat si ikan itu nyaman karena kalau ikan nyaman dia bakal perform dia bakal ngeluarin potensi terbaik dari dalam dirinya kayak warna kalau bakatnya warna lebih ke warna kalau bakatnya bunga ke bunga kalau dua-duanya bakat bunganya ada kuning pula gitu kan nah itu bonus buat lo dan itu mesti lo pintar-pintar pilih bahanan yang memang benar-benar bagus kalau lo mau ya pilih lah yang memang dari kecil dari size 20 itu cabungnya itu udah tebal-tebal nah itu kedepannya itu bakal lebih mudah gitu loh untuk memaksimalkan sebakatnya si ikan tapi kalau misalnya dari dari size 20 belum ada cabung bang bisa gak itu misalnya ada cabung nanti tiba-tiba muncul cabungnya gak ada yang gak bisa gak ada yang gak mungkin gitu loh bisa jadi di keeper sebelumnya jadi lo gak perlu khawatir gitu loh lo rawat aja dulu ikan lo jadi bisa jadi di keeper sebelumnya itu gak cocok misalnya bakatnya gak keluar eh tiba-tiba pas lo rawat bakatnya keluar nah itu salah satu rejeki lo gitu ya nah kalau soal pakan ya menurutku pakan hidup bebas mau ulet hongkong mau ulet jerman mau jangkrik mau cacing gitu cuman jangan berlebih kalau pakan hidup karena apa pakan hidup itu secara kandungan protein itu kan protein langsung ya hidup namanya juga segar banget gitu kan beda antara lo makan ikan mentah dengan lo makan ikan goreng nah kalau udah digoreng itu kan kadarnya itu berkurang sedikit berkurang lah gitu boleh gak dikasih pelet boleh aja gak masalah gitu menurut gue ya boleh aja lo cobain aja pakan apa aja lo mau beli dari pakan si A si B mau pelet jahat pelet baik pelet setan mau pelet gunderuo pelet pocong boleh bebas kalau menurut gue tapi jangan lupa lo selingin pakai pakan hidup kayak cacing kayak gitu nah itu adalah protein-protein tinggi yang memang benar-benar langsung segar dan itu ber dan itu gue percaya ya secara kandungan itu gak berkurang gitu ya nah itu soal pakan nah yang nomor 5 ini paling penting kalau dari nomor 1 dan nomor 4 itu lo sudah penuhin gitu ya udah coba lo turutin dari saran gue tadi nah yang paling terakhir ini adalah apa namanya syarat terakhir yang paling terakhir ini yang menurut gue ya kalau yang 1 sampai 4 lo udah turutin tapi nomor 5 ini lo juga gak jalanin itu mustahil dan menurut gue percuma karena gini nah faktor yang kelima itu apaan sih faktor yang kelima adalah sabar karena treatment sabar itu paling manjur buat cana maru kalau lo gak sabar dan lo beranggapan bahwa seminggu dua minggu udah muncul cabung seminggu dua minggu udah numbu bunga seminggu dua minggu udah apa namanya udah kuning ini bukan mirah ikan cupang bos ikan cupang kan kalau ikan cupang ketahuan seminggu dua minggu lo kasih taruh botol lo ren lo single tangin segala macem itu yang namanya mutasi itu bisa bisa cepat karena apa karena cupang umurnya pendek gitu loh nah ini kan umurnya panjang bisa tahunan bisa 3 tahun bisa 4 tahun tergantung performansnya si ikan kesehatannya si ikan nah kalau lo misalnya kalau lo misalnya gak sabar nungguin nungguin si ikan ini gitu loh ini gak bicara soal perawatan seminggu dua minggu gitu coba kasih kaca biar enak biar keliatan ikannya mau flaring gitu loh enak nih bos kalau sabar nanti begini bos nih cabung-cabung itu udah jadi bunga ini masih size 20 masih size 20 udah enak banget nih kuning asli asli ini dok kuning enak banget nih nah gitu ya bos ya kalau lo memang gak sabar dan lo berharap lo beranggapan bahwa seminggu dua minggu itu bisa menunjukkan hasil ya tergantung balik lagi itu rejeki lo rejeki masing-masing tapi normalnya rata-rata itu bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun gitu loh makanya yang paling penting adalah yang penting ikannya nyaman yang penting ikannya sehat dan yang paling terakhir adalah lo mesti pandai-pandai bersyukur karena lo kalau gak bersyukur dengan apa yang lo punya sekarang ikan di depan lo lo pasti gak akan ngerasa kurang gitu loh kalau misalnya lo ngeliatin postingan orang-orang ikan orang lain bagus kapan nih ikan gue bisa kayak gitu ya ya logika aja bos ya logika seperti di video gue sebelumnya gue pernah bilang ada gak sih orang ikan jelek tapi diposting terus dibangga-banggain gitu oh ikan gue dimager ikan gue buluk nih oh ikan gue paling yang biasa-biasanya minder tuh biasanya kan gitu kan pasti yang diposting tuh yang ditaruh yang yang bagus-bagus gitu loh nah itu tujuannya lo harus ambil positif supaya lo jauh lebih bersyukur lagi dan semangat lagi buat nge-keep bukan berarti ngejatuhin mental lo kalau mental lo jatuh ya berarti ya maaf-maaf nih lo gak cocok nih miara cana maru gitu kan nah kalau miara cana maru atau lo miara binatang apapun kalau lo gak sabar itu juga gak bakal bagus juga buat si ikan gitu nah itu adalah salah satu lima hal apa faktor pendukung yang membuat si cana maru itu bisa jadi bagus gitu ya atau kalau misalnya lo ada gak jalan pintas ada beli jadi beli jadi pasti harganya juga lumayan nah itu menghargai orang-orang yang udah nge-keep lama menghargai para keepers-keepers yang udah mungkin bertahun-tahun nge-keep si cana marunya gitu kan lo kan gak ada yang tau kan ini kan udah di-keep berapa lama sama si usernya ya mau usernya itu mau keepernya itu bohong atau enggak ya terserah gitu balik lagi ke urusan dompet masing-masing kalau gue pribadi gue ada kok yang beli cana langsung gede gue juga ada beli yang bahanan kayak gini kalau ini bahanan nih gue belinya bahanan size 15 waktu itu gue beli size 15 ini udah 5 cm nambah jadi 20 cm itu sekitar 6 bulan 6 bulanan lah ini ikan gue semua ikan gue gak ada yang gue push pakan karena menurut logika gue bukan berarti semakin banyak pakan itu akan jadi ikan lo tambah bagus menurut gue enggak yang ada ikannya gendut karena proses gendut kalau gue pribadi gue gak selera gue gak terlalu suka cana maru itu gendut karena potensi magernya itu gede banget gue suka tuh yang slim-slim aja bukan berarti di kekurangan makan enggak semua ikan gue tiap hari ini makan gak ada yang gak makan tapi ya balik lagi godaan terberatnya adalah ketika lo nongkrong di depan ikan lo jangan apalagi lo goda-godain gitu hawa buat ngasih makannya itu waduh lo mesti lawan itu karena gak baik bos buat si cana maru lo sendiri oke ya mungkin sekian dulu video dari gue kalau lo suka jangan lupa like jangan lupa komen jangan lupa subscribe kalau misalnya mau ada satu pembahasan yang mau gue bahas yang mau gue share boleh lo komen misalnya bang besok bahas ini dong gue pengen dapet pengetahuan soal ini ya kalau gue gak tau nanti gue akan belajar dulu dan gue akan bikinin videonya gitu ya jangan sungkan-sungkan untuk komen jangan sungkan-sungkan buat like jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata tujuan gue bukan untuk menggurui tapi gue memberi apa namanya pengalaman memberi informasi sesuai dengan pengalaman gue gitu loh selama ngekip cana maru oke sampai jumpa di video gue selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe ya oke salam selamat semangat progres bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati